Halo Bapak-Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program SOS, Sahabat Orang Sakit. Apa itu sahabat orang sakit? Saya akan putarkan trailer kita, supaya dengan demikian Bapak-Ibu bisa melihat. Selamat berjumpa dalam program SOS, Sahabat Orang Sakit. Mau lebih tahu detail, bisa mengakses sosmed dari SOS yang ada dalam trailer tadi. Nah, Sahabat Orang Sakit bersama dengan saya, Jarod Wijanko, saya mewakili KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Kami bekerjasama untuk menampilkan mereka-mereka yang sudah dilayani oleh SOS, mengalami kesembuhan atau mojijat, baik dalam hal kesembuhannya, pembiayaannya, jalan keluarnya, dan yang terpenting adalah mojijat kekekalan. Mendapat keselamatan atau melalui yang dialami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Atau kalau sebelumnya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka melalui apa yang dialami, menemukan tujuan hidup yang baru. Hidup bagi Tuhan dan melayani. Nah, hari ini tamu kita adalah Ibu Devi dari Bandung. Ibu Devi dari Bandung. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Jarod. Pagi-pagi. Kita rapping-nya pagi, tapi sebenarnya nanti tayangnya malam. Nontonnya, ya terserah yang nonton. Oke, saya panggil Devi saja ya. Iya. Oke, Devi tinggal di Bandung sudah lama atau dari kecil? Iya, dari lahir saya dari Bandung. Oh, seorang Bandung. Oke, terus saya terima dari Pak Andre foto-foto ini. Mungkin saya tunjukkan dulu biar setelah itu bisa diceritakan. Ini Devi kapan mengalami hal ini? Ini saya sudah perawatan di Singapura 2019. Oh, oke. Memang sebelum ke Singapura ada perawatan di tempat lain? Ada, ada. Oke, makanya ada beberapa foto, cuma saya nggak tahu urutannya. Jadi sebenarnya apa yang dialami waktu itu? Mulanya saya tahun 2018, saya demam tinggi. Demam tinggi itu tapi demam tingginya itu biasanya kalau saya berhari-hari itu saya minum obat turun gitu. Tapi ini sudah dua minggu lebih saya nggak turun-turun. Akhirnya keluarga memutuskan ke rumah sakit di Bandung. Memutuskan ke rumah sakit di Bandung selama dua bulan setengah. Tapi ternyata, apa ya, nggak semakin membaik gitu. Keadaan saya malah makin memburuk. Dan saya tuh sempat konisnya itu TBC dan Otoimun. Jadi saya sempat minum-minum obatan Otoimun dan TBC. Kan sebenarnya obat TBC, buat obat TB itu kan keras gitu kan. Akhirnya udah dua bulan saya di rumah sakit di Bandung. Akhirnya keluarga saya dan suami saya bilang, kayaknya ada yang nggak benar deh ini. Mau nggak mau kamu harus ke Singapura katanya gitu. Karena sebenarnya saya juga belum tahu ke Singapura bakal seperti apa. Karena saudara-saudara saya dulu nggak ada yang ke Singapura. Belum pernah ada yang sakit sampai ke Singapura gitu. Benar-benar blind banget lah. Benar-benar nggak tahu harus ngapain. Akhirnya kita, Tuhan juga kasih hikmat ke suami saya. Itu paspor saya itu udah habis. Paspor saya udah habis pas saya sakit itu. Jadi selama dua bulan itu saya sempat pulang ke rumah selama satu minggu. Tapi masuk lagi gitu. Selama dua bulan itu saya sempat better. Tapi di rumah seminggu saya jadi lagi. Demamnya demam tinggi. Jadi sampai 40. Paling rendah itu 39,5 gitu. Nggak turun-turun. Terus udah gitu. Suami saya itu tiba-tiba bilang gini. Pas saya di rumah itu selama seminggu dia bilang gini. Kita foto paspor yuk. Dia bilang gitu. Padahal saya belum tahu bakal ke Singapura atau enggak. Tapi tiba-tiba dia bilang kita foto paspor. Paspor perlulah buat jaga-jaga dia bilang gitu. Akhirnya saya foto paspor. Langsung seminggu jadi deh. Akhirnya saya dirawat lagi di rumah sakit itu berarti sebulan lagi. Hampir dua bulan gitu. Akhirnya paspor jadi. Tinggal diambil langsung. Suatu saat saya harus berangkat ke Singapura. Tapi saya bilang aduh ini udah memburuk keadaannya. Akhirnya udah kritis lah. Kalau dokter bilang kamu panas itu 40 sampai 41. Kalau orang dewasa biasanya udah masuk ICU, udah koma. Dia bilang demam sedikit tinggi. Dan itu tiap hari Pak Jarot. Tiap hari. Jadi saya kalau dikasih obat itu turunnya 3-4 jam. Oke. Saya balik ke fotonya dulu. Kan ini ada beberapa foto ya. Saya takutnya nggak urut. Ini kan ada yang tadi. Ini yang di Singapura ya malah ya. Setelah berangkat ke Singapura. Oke. Kalau ini bajunya beda. Apa lokasi beda atau di Singapura juga? Saya itu berobat di Singapura dan di Malaysia. Pak Jarot. Oke. Jadi karena waktu itu kondisinya saya waktu di Singapura itu saya memikirkan. Nah ini pas saya baru pertama kali datang. Saya masih rambut saya masih ada. Itu belum. Ini pertama kali ke Singapura atau ke Malaysia? Pertama kali ke Singapura. Langsung ke Singapura. Jadi pas sampai Singapura pun dokter tuh kaget. Obat-obatan yang saya makan itu autoimun dan obat TB. Langsung dia bilang, aduh kamu harus beresin dulu ini obat-obatan dari tubuh kamu. Jadi saya benar-benar selama tiga hari dikasih infusan untuk ngebuang semua obat-obatan dari tubuh saya. Jadi tiga hari itu benar-benar cuma nginfus doang. Bukan dikasih obat apa-apa. Kayak didetok ya, dibuang semuanya. Iya, didetok, dibuang dulu. Salah obat. Iya, salah obat. Salah obat. Dan saya sempat makan obat TB itu lumayan ya. Udah lumayan. Teras kan sama obat autoimun. Nah, setelah di Singapura apa diagnosanya? Ternyata setelah di Singapura saya didiagnosanya limfoma kelenjar getah bening. Limpoma kelenjar getah bening. Itu kayak kanker darah ya? Iya, kanker darah. Jadi kayak leukemia, tapi saya limpomanya. Oke, terus itu di Singapura pertama? Yang ini? Ini di Singapura. Oke, tapi ini proses mulai di kemo? Iya, ini proses di kemo. Dan kemo-nya udah kemo yang... Sebenarnya saya kan itu saya relapse. Pak Jarrod, saya itu relapse. Jadi, saya ceritain sedikit ya. Jadi, 2018 saya ke Singapura. Saya menjalani 6 cycle kemo. 6 cycle kemo itu akhirnya saya dinyatakan clear gitu. Bulan, Desember 2018. Jadi, selama 6 bulan dari Maret ke Desember lah kurang lebih. Saya menjalankan kemo. Menjalankan kemo, 6 cycle, dinyatakan clear. Februari 2019 itu kaki saya sakit banget dari panggul sampai ke telapak kaki. Itu saya benar-benar nggak bisa tidur di Bandung sampai... Saya udah balik ke Bandung. 2 bulan lebih saya tahan, saya ke dokter, saya fisioterapi. Ternyata suami bilang, balik lagi deh ke Singapura. Coba kita cek lagi. Ternyata saya relapse ke 2 gitu. Relapse. Relapse. Akhirnya dokter bilang, ini relapse. Kamu harus melakukan transplant sum-sum tulang belakang. Sebenarnya pas denger saya relapse itu, saya benar-benar down banget. Soalnya saya kan clear-nya baru bulan Desember. November, Desember waktu itu saya dikasih tahu. Saya udah clear, PET scan ulang, semua udah clear. Saya udah, aduh Tuhan. Secepat ini gitu relapsenya gitu. Itu kalau kayak relapse itu berarti diulang lagi gitu ya? Iya. Jadi kalau relapse itu, cancer saya itu nggak bisa pakai obat-obat yang pertama. Jadi harus lebih keras gitu. Obatnya harus lebih strong lagi gitu. Saya ketemu dokter, konsultasi sama dokter. Dia bilang, nggak ada cara lain. Kamu harus transplant sum-sum tulang belakang. Akhirnya saya, aduh benar-benar disitu. Saya nangis. Terus saya udah benar-benar, saya udah ajak suami saya pulang. Saya bilang, apa, udahlah. Kata saya, saya sampai nggak tahu mau berobat atau gimana. Kata saya, uang udah. Yang kemo kemarin aja buat dana, saya sampai saudara-saudara gitu. Pinjam ke saudara, apa segala macam. Saya udah mikirin ke sana. Saya mikir, aduh, udah deh saya nggak usah berobat deh. Udah, saya berserah aja. Saya mau hidup yang benar-benar makan sehat, apa gitu. Saya akan lakukan, tapi nggak usah berobat lagi. Karena saya masih trauma banget kemo yang kemarin gitu. Proses kemo yang udah saya jalani. Yang itu aja udah masih trauma. Apalagi yang lebih strong lagi kayak apa ya kebayangkan. Iya, benar-benar. Dokter bilang, protokolnya jelasin secara detail kejarotan saya. Itu saya benar-benar sampai biaya yang harus saya keluarin gitu. Biaya yang harus disediakan. Terus udah gitu. Proses apa aja yang step-step yang harus saya lakuin gitu. Akhirnya saya bilang ke suami saya, saya udah nggak mau, udah kita pulang aja. Anak-anak lebih membutuhkan biaya daripada saya gitu. Di situ suami saya teges gitu. Dia bilang, enggak. Kamu harus berobat. Soal dana Tuhan pasti disediain. Dia bilang, kita lakuin apa yang kita bisa. Dia bilang. Akhirnya pulang ke, kan disana saya nyawa apartemen. Eh bukan apartemen sih, nyawa rumah kecil gitu. Eh nyawa jadi bareng-bareng gitu sama yang satu rumah. Ada berapa kamar. Saya tuh sampai benar-benar yang, aduh gimana, mau pulang gimana gitu. Akhirnya suami saya menekankan. Pas sampai rumah itu, dia bilang, udah berobat aja gimana nanti. Akhirnya dia setuju gitu. Bilang ke dokter, oke. Transplant sum-sum tulang belakang. Enggak ada cara lain, kata dokter. Kecuali kamu, apa, tetap itu juga ada resiko, dia bilang. Tapi ya kita lakukan yang terbaik lah, dia bilang. Dan biayanya harus ada 10 ribu dolar Singapura. Berarti 1 miliar lebih. 1 miliar lebih, aduh saya benar-benar yang kemarin lagi masih belum beres gitu. Gak enak kalau ke saudara-saudara lagi. Saya udah mikir gimana, Tuhan aduh ini gimana. Singkat cerita, saya masih ada dana di rumah sakit. Itu sekitar 30 ribu dolar. Akhirnya kita galang dana. Pak Steff bilang, saya cerita ke Pak Steff. Aduh Pak Steff gimana ya, saya harus berdoa aja deh. Tuhan pasti cukupin kita galang dana, dia bilang. Akhirnya kita galang dana. Ada buku yang buat, bukunya bukan buku tentang saya, tapi buku tentang kesaksian juga. Terus kita broadcast untuk uangnya, hasil penjualannya untuk membantu biaya saya. Teman-teman semua broadcast, bantu broadcast, puji Tuhan kekumpul 20 ribu. Jadi kurang lebih 200 juta gitu. Nah, sisa 50 ribu dolar gitu. Sisa 10 ribu dong ya. Eh, 1 miliar 100 ribu ya. Iya, 100 ribu. Oh iya, bukan 10 ribu, sorry. 100 ribu dolar. Kalau ada, minyaknya cuma 30 ribu gitu. Iya, 30 ribu, benar. Kurang 70 ribu. Akhirnya, akhirnya kekumpul dana itu 20 ribu. Jadi total masih 50 ribu. Soalnya dokter bilang, perapakku bilang, nggak boleh terlambat ini kamu. Soalnya kalau di lama-lama, bisa jadi, bisa jadi lagi yang lebih parah. Harus on time, duit, uang harus sudah sedia gitu. Aduh, saya mikir, udah kekumpul, jadi 50 ribu sama galang dana. Sisa 50 ribu lagi. Akhirnya, saya udah, tapi saya udah kekumpul 20 ribu itu, saya udah yang tenang gitu, nggak yang mikirin gimana, nggak mikirin, apa, nggak mikirin dana sama suami saya. Saya cuma berdoa aja, tiap hari Tuhan cukupin. Pasti Tuhan cukupin. Suatu saat saya hari pulang dari gereja, sama pastor Stef di SOS, saya sorenya itu harus masuk opnam, opnamo ke rumah sakit, di telpon gitu. Sedangkan, wah, kata saya, nggak apa-apa, ini dana masih kurang gitu, untuk saya proses transplant. Karena saya harus opnamo dulu di rumah sakit, benar-benar yang dikasih kemo dulu, baru saya bisa transplant sum-sum gitu, sesuai schedule. Dokter juga nggak bisa rubah-rubah schedule. Jadi tanggal segini, tanggal segini saya harus kemo, namanya kemo bomb. Jadi saya benar-benar, itu, dokter sih bilang strong-nya 10 kali sebelumnya gitu, obat kemo-nya. Jadi, benar-benar kita... Yang ini berarti ya? Betul. Oke. Jadi benar-benar kita itu harus, apa ya, harus, kamu harus siap gitu. Kamu harus kuat, karena ini strong-kemo, dia bilang. Kalau nggak pakai strong-kemo, kamu udah nggak bisa, karena kamu relaps, dia bilang. Si kansernya itu, si... Kansernya itu udah kuat, lebih kuat gitu. Jadi pakai obat yang kemarin itu, nggak bisa. Ya, saya jalanin, akhirnya, saya masih kurang 50 ribu, dan itu saya ingat, hari Senin pagi, saya harus masuk ke rumah sakit, dan akhirnya saya, apa, registrasi segala macam, suami saya registrasi, apa, mulai gitu. Akhirnya, suami saya punya ini, kepikiran untuk, ah, pinjem ke temannya, gitu. ada teman di Singapura, yang cerita, dia bisa minjemin, akhirnya, suami saya bilang, yaudah deh, setengah jam tujuhan, kamu pulang kerja, saya pinjem kredit kartu, nanti saya ganti, oh, iya gampang, Fer. Nah, apa-apa, dia bilang. Akhirnya, suami saya itu berberes dulu, baju masih ada yang ketinggalan, gitu. Jadi, saya ditinggal di rumah sakit, suami saya itu, mandi, apa, segala macam di rumah. Akhirnya, jam setengah tujuh, saya ditelepon admin, jam setengah enam, setengah enam, saya ditelepon admin, admin itu bilang, ini ada yang buka cek, 50 ribu buat Madam Depi, buat transplant sum-sum, tapi dia gak mau bilang siapa, dia bilang gitu, oh ya, saya ingat kan, bahwa suami saya itu mau pinjem ke temannya, gitu. Jadi, oh ya, terima aja, apakah mau diterima, gitu. Oh ya, terima aja, gitu. Akhirnya, diterima siapa ya, dari siapa, karena saya waktu itu, tahu kan, nama teman suami saya, ternyata, orangnya gak mau bilang, dia bilang, oh yaudah, gak apa-apa, terima aja, saya bilang gitu, ke admin bagian rumah sakit, hospital, dan dia, akhirnya saya telpon ke suami saya, suami saya bilang, oh udah kesana ya, teman saya, dia bilang, coba saya telpon, ternyata itu jam, jam enam gitu, akhirnya, telpon suami saya ke temannya, ternyata dia mesti di kantor, gitu. Jadi, sampai sekarang saya bersaksi pun, saya percaya, itu Tuhan sih yang bayarin saya. Sampai sekarang, saya gak tahu itu siapa. Oh ya? Saya kalau ingat itu, Pak Jarod, benar-benar penyertaan Tuhan itu, saya suka, kalau ingat itu, Tuhan tuh benar-benar gak terlalu cepat, pertolongan Tuhan ke saya, gak terlambat juga. Jadi, on time banget gitu. Wah itu, jadi sampai hari ini, gak ketemu, gak, yang nolong siapa gak tahu? Gak, gak tahu. Saya sampai suami saya, siapa ya? Bukan si, bukan temannya gitu, jadi, sampai make sure lagi, dia sampai bilang, Pat, saya paling beres jam tujuhan, nanti, perlu sekarang ya, itu tuh jam enam, karena, suami saya langsung telpon temannya, gitu. Hah? Bukan ya? Gitu. Eh, gak usah, gak usah katanya. Gitu. Saya langsung telpon mami saya, itu saya nangis berdua benar-benar. Mi, udah ada yang bayarin, aku bilang gitu. Udah ada yang bayarin, siapa? Soalnya mami lagi pinjem nih, ke OO, dia bilang, adiknya papi gitu. Cuman, telpon dari tadi, belum dibalas-balas, dia belum diangkat-angkat, dia bilang, takutnya lagi sibuk. Aduh, itu saya benar-benar, sama mama saya, benar-benar yang, berarti 500 juta, ngedadak, saya perlu buat hari Rabu. Aduh, Tuhan, saya benar-benar, Tuhan tuh, benar ada, benar-benar, saya benar-benar, benar-benar Tuhan, saya juga gak khawatir, gitu. Kenapa saya bisa gak khawatir, saya juga gak ngerti. Gitu. Saya masuk rumah sakit, ya masuk aja, gitu. Gak tahu yang 50 ribu gimana, ternyata Tuhan sediakan tepat waktunya, pajar. Wow. Wow. Benar-benar, hari gini, Tuhan, jadi, apa ya, mujizat demi mujizat, saya alami. Ya, mujizatnya bukan mujizat, sakit sembuh, tapi pertolongan, lewat sakit ini, merasakan mujizat yang lain. Kadang-kadang kita kan pengen, kadang kita kalau mengalami masalah, kita kan pengen misalnya mengalami mujizat, ya sakit sembuh, ini gak sembuh secara mujizat, tapi prosesnya itu mujizat, keuangannya itu mujizat. Wow. Waduh. Saya makin, saya makin, oke, Tuhan udah, karena saya pernah berdoa gini, Tuhan, kalau misalnya, saya juga, sebenarnya dalam hati, takut banget, Pak Jarot, untuk transplant sum-sum, karena kan belum pernah, belum tahu seperti apa, yang bakal, bakal gimana, gitu kan, memang, nanti, leher kamu, pasti dipasang selang, dan dadah kamu dipasang besi, untuk kimoport, nah, kayak gitu-gitu kan, ngedengar gitu, udah serem, walaupun, ya, apa maksudnya, belum pernah menjalani, iya, betul, kayak gitu, kimoport, iya, gitu, wow, apa, serem gitu, strong chemo, itu bikin kulit saya, tangan saya, Pak Jarot, kelihatan mungkin digambar, apa, luka semua, kebakar, iya, kulitnya kayak, warnanya merah-merah, kebakar gitu ya, iya, kebakar itu, kebakar semua, kebakar semua, karena saya itu, menjalankan chemo itu, sebelum transplant itu, saya menjalankan chemo bomb, itu saya harus mandi, makanya, waktu dulu, saya sebelum sakit itu, saya nggak menghargai, kayak misalnya, bisa bangun tidur, kita bisa langsung mandi, gitu ya, itu, menurut saya, hal biasa, gitu, yaudah, bangun tidur, berdoa, mandi, tapi dengan, adanya proses saya, chemo, yang saya harus mandi, tiap, dua jam sekali, itu benar-benar, saya bersyukur, ke Tuhan, sekarang lebih bersyukur, gitu, lebih mengucap syukur, saya masih bisa langsung mandi, bisa langsung aktivitas, gitu, waktu saya chemo itu, dua jam sekali, saya harus mandi, dengan selang di leher, dan, besi di dada, itu saya harus dibungkus, sama plastik, nggak boleh kena air sama sekali, proses ngebungkusnya aja, sama suster aja, kurang lebih 30 menit, dua jam sekali, saya harus mandi, karena kalau enggak, saya kebakar, itu proses, proses, mandi saya jalanin, dalam sehari itu, delapan kali, sembilan, apa, sepuluh kali ya, dua jam sekali itu, itu aja, masih kebakar kulit saya, seperti itu, gosong semua, kiri kanan, kaki gosong, semua gosong, badan gosong, bibir, sampai nggak bisa makan, karena, kebakar juga, sariawan full, bukan satu sariawannya, full, satu mulut, satu mulut, satu mulut, tapi ya, Tuhan, kasih suami yang baik, dia, jadi, kalau bahasa Sundanya, dia leken, gitu, pajarot, telaten, dia, kan saya nggak bisa makan sama sekali, minum aja, minum air putih aja, nggak bisa, susah, jadi, dia kasih saya bubur, dia minta suntikan baru, ke suster, yang nggak ada jarumnya, dia istilahnya, sonde ke saya ya, pelan-pelan, di-shoppin gitu, pakai jarum, di-shoppin gitu, makanannya di-shoppin, nggak pakai suntikan, tapi nggak pakai jarumnya, jadi, di-shop gitu bubur, terus di-shopkan, sedikit-sedikit, dan itu lama banget, saya nggak bisa bubur, kalau nggak satu gitu aja, aduh bisa dua jam, dua jam, waduh, waduh, benar-benar, tapi, saya cuma berdoa, dia, prof saya bilang, proses yang kamu jalanin ini, bisa tiga bulan, sampai beres transplan, saya setiap, saya setiap hari, cuma berdoa, Tuhan, saya minta percepatan, waktu Tuhan, terjadi buat saya, proses akan saya jalanin, karena, kalau, saya percaya, kalau Tuhan, nggak akan ngejinin saya, menjalani proses itu, Tuhan, nggak akan nyediakan, dana untuk saya, menjalankan transplan, itu pacaran, saya cuma ingat, Tuhan beserta saya, Tuhan udah siapan, segalanya, kamu jalanin, tugas saya hanya menjalankan aja, apa yang, saya iman, transplan, iman saya, transplan, sum-sum, tulang belakang, itu kan juga nggak mudah cari donornya ya, nah, ya, betul, tapi, untuk kasus saya, saya udah dicek, sum-sum saya itu, masih menghasilkan darah yang bagus, Pak Jarod. Oke, gitu, jadi saya nggak butuh donor dari orang lain, gitu, puji Tuhan banget itu, saya sangat bersyukur, jadi darah itu, saya diambil dari sum-sum tulang saya sendiri, gitu, pas transplan-nya itu, saya diambil, apa, dari, paha saya, paha saya di sobek, dikasih selang, gitu, paha saya. Diambil sum-sumnya. Iya, sum-sumnya aja, masukkan, darah yang baiknya. Darah yang baiknya. Dapat darah? Nggak. Oh, kayak orang, dimasukkan ke dalam darah, terus nanti ada satu mesin, selama dua minggu, jadi dia diolah supaya, lebih baik, lebih bagus, nanti baru dimasukkan lagi ke tubuh saya, gitu. Kayak diinfus darah, kayak transfusi darah, tapi sebelum, dari darahnya sendiri, diambil, dikasih sum-sum, dicembelungin lagi, kira-kira begitu? Iya, kira-kira begitu. Jadi, selama dua minggu itu, darah saya itu diolah, terus pakai mesin, nah, mesin itu yang bikin mahal, jadi kalau saya nggak on time, dana belum ada, si mesin itu kan, jadi misalnya harus dua minggu, jadi ketiga minggu itu, saya sewa mesin itu, mahal banget, gitu. Oh, oke, maka ikutin schedule, ya, ya. Ya, harus schedule, jadi, biaya sesuai kurang lebihnya, gitu, sama kata dokter bilang, jadi nggak terlalu jauh. Akhirnya berhasil, ya? Iya. Oke, puji Tuhan. Akhirnya saya jalanin itu, tiap hari itu saya, kan, saya benar-benar di ruang isolasi, yang sendiri, Pak Jarot, jadi saya nggak boleh ketemu orang, waktu kemo yang pertama, kan, saya masih bisa ketemu orang, jadi, saya, ya, ada, kalau ketemu orang itu, saya suka cita, gitu, didoakan, saya benar-benar yang, seneng, gitu, kalau didatengin teman, gitu, kalau nggak, kalau yang ini, benar-benar saya sendiri, benar-benar saya, selama dua bulan itu? Iya, dua bulan, saya benar-benar yang sendiri, suami juga, nemenin, harus pulang, nggak bisa tidur, nemenin di rumah sakit, biasanya kan, bisa nemenin di sofa, nggak boleh, jadi harus pulang, teman-teman juga, cuma dari kaca, gitu, jadi, mendoakan dari kaca aja, gitu, benar-benar, tapi, selama saya di rumah sakit itu, jam sembilan itu, semua udah dimatikan lampunya, kalau saya nggak, saya nyalain puji-pujian, terus, sampai pagi, saya nyalain, lagu-lagu pujian, terus saya nyanyi-nyanyi sendiri, gitu, percepatan waktu Tuhan itu, benar, Pak Jarot, percepatan waktu Tuhan itu, orang lain, darahnya itu, lama, untuk bagus lagi, dari proses transplant, jadi, semua dinolin dulu, badan saya, imun saya benar-benar, dinolin dulu, jadi, kalau ada yang bersin, batuk pun, saya pasti kena itu, makanya di isolasi, nggak boleh ketemu, makanya di isolasi, karena di, benar-benar imun saya, di tubuh saya itu, benar-benar nggak ada, imun sama, sekali, gitu, akhirnya, setelah transplant itu, udah dimasukin itu, proses, buat imun saya naik lagi, itu perlu waktunya, kurang lebih, tiga minggu, empat minggu, biasanya orang, tapi puji Tuhan, saya satu minggu, udah boleh pulang, dari proses transplant, dari prosesnya. Totalnya yang, tadi isolasi, harusnya tiga bulan, cukup dua bulan, cukup dua bulan, dan proses dari, transplan itu, darah langsung, membaik, selama seminggu, puji Tuhan banget sih, Tuhan, aku cuman doa, Tuhan, persepatan waktu Tuhan, aku cuman mau menjalani ini, Tuhan pasti, benar-benar, dengerin kok, jadi, tiap malam itu, cuman dengerin lagu rohani, tapi, lagu, lagu-lagunya, lagu-lagu yang, happy, gitu, yang benar-benar, Tuhan berikan mujizat, yang lagu sedih-sedih melo, aku gak setel lagu-lagu, gitu, jadi, aku benar-benar yang tepuk tangan, aku yang benar-benar, karena aku kan di ruangan sendiri, itu, kalau ini, udah sebu dong? yang ini, ya, ini yang udah better, udah better, gitu, kalau, apa, tapi, ini, ini yang, yang kedua ya, iya, yang kedua, yang kedua, ini tengah suami, suami, ya, oke, sama Pak Andre, iya, sama Pak Andre, setelah selesai, masa, inkubasi yang dua bulan itu, iya, udah beres, dan kan waktu itu, saya kamarnya, sebelah, ruang Ibu Ani, gitu, Ibu Ani Yudhoyono, ya, betul, nah, dia juga akan menjalankan, transplan, sebenarnya, pas waktu itu, saya belum menjalankan, waktu itu, saya masih, belum, masih di kemo, masih proses kemo, gitu, belum transplan, jadi sebelum transplan, kan kemo bom dulu, jadi, dibunuh dulu, kansernya, baru saya masukin darah baru, yang bersih, gitu, sebenarnya, pas denger Ibu Ani, gak ada pun, wafat pun, saya benar-benar, ada down ya, soalnya dokter yang, pegang Ibu Ani itu, dokter saya juga, kamarnya sebelahan lagi, iya, dan, obat yang, Bu Ani pakai itu, obat yang paling bagus, sebenarnya, kalau saya, yang bikin rambut terontok, kalau Bu Ani gak bikin rambut terontok, dia udah obat yang, yang the best, wah, kata saya, gimana ini, tapi, suami, tetap, dia bilang, udah, umur mah di tangan Tuhan, kita lakukan yang terbaik, mau siapapun, ya gitu, mau siapapun, obat apapun, kalau emang udah waktunya, gitu, oke, saya jadi semangat lagi, sebenarnya saya sempat down juga, karena kan, Bu Ani sebelah saya, jadi saya benar-benar, aduh, ampun ya Bu Ani, pakai obat terbaik aja, gitu, saya belum transplant nih, kata saya, gitu, saya masih, ada suatu saat, saya dimana, saya, chemo, chemo bomb, saya itu ketakutan, karena, saya sampai kejang, saya mengalami kejang, karena saya, ngelihat obatnya itu, apa ya, mengerikan sih buat saya, jadi obatnya itu, obatnya hitam gitu, plastik hitam gitu, itu seliter, satu liter, dan harus masukin ke tubuh saya, yang kecil, gitu, saya itu di-press duluan, padahal, dokter bilang, gak pernah ada yang sampai kejang ini deh, ayo, kamu tenangin, kamu tenangin, katanya gitu, saya sampai, akhirnya, suami saya bilang, ayo, katanya mau sembuh, mau cepat balik, akhirnya, iya deh, iya deh, akhirnya saya tenang, udah tenang, mulai lagi, dilanjutin lagi, kimonya, jadi saya berhenti dulu, dua jam, dua jam langsung lanjut lagi, kimonya, tapi Tuhan, tapi aku percaya sih Tuhan, apa, membiarkan aku, menjalani proses itu, step by step, sampai sekarang, saya bisa ada, saya bisa, udah ketemu lagi anak-anak, saya bisa, apa, sehat, proses step by step itu, Tuhan, mengizinkan saya terjadi itu, ada maksud Tuhan, buat hidup saya, amin, 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 nah, setelah, proses selesai, kalau terakhir, foto ini, ini apa nih? Ini sebelum saya, ini, sebelum saya, kimo, sebelum saya kimo kan, jadi sama dokter itu, dikasih waktu, untuk, dana, dan ini saya, ini tinggal, ikut sama saudara suami, dia punya rumah, di situ, oke, ya, oke, nah, cukup panjang, prosesnya, tapi ya, akhirnya, sembuh, dengan segala pergumulannya, bahkan sempat, ya, down ya, karena sebelah, Bu Ani, istri mantan presiden, pasti penangannya kan, the best, yang penangannya, the best aja, ya, dipanggil Tuhan, saya bisa bayangin, ya, itu seperti, bisa kayak, semacam intimidasi, tapi, ya, puji Tuhan, lewat, ya, misalnya, melampau itu semuanya, oke, dari semua yang dialami ini, berkat, hikmah apa, yang paling, yang paling dirasakan? Berkat ya? Ya, secara, kan pasti Tuhan, kayak ada, ngasih pengertian, ngasih, ngasih hikmah, setelah semua proses ini terjadi, lalu, sekarang sembuh, gitu, apa yang, yang bagi Devi, itu suatu perubahan sebelum, dan sesudah, gitu. Ya, terus terang dulu saya, kalau ke gereja itu, kayak, udah kewajiban, gitu, kewajiban yang, apa, yang harus saya jalanin. tapi dengan Tuhan tolong saya, Tuhan kasih saya, istilahnya, hidup kedua, gitu, Tuhan kasih mujizat ke saya, berarti dia tuh, apa, sayang sama saya, mengasihi saya, jadi saya waktu itu tuh, benar-benar yang, padang kalau, saya kan dulu, ada, usaha di tempat wisata, jadi kalau liburan itu, weekend itu, pasti rame, gitu, jadi saya, dulu saya lebih mengandalkan, pokoknya, saya berdoa aja deh, minggu, udahnya saya harus ke sana, gitu, harus ke tempat wisata itu, gitu, saya ada usaha, tapi Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, itu benar-benar, saya ngumpulin, uang, apa, saya ketabung, saya tabung, tapi saya nggak ingat Tuhan, gitu, saya jauh dari Tuhan, gitu, saya benar-benar, itu saya sadar, gitu, kamu mau berapa sih, Dev, gitu, sehari pun Tuhan udah sediain, buat pengobatan kamu, nominal segitu aja, Tuhan sediain, kamu mau berapa, gitu, pada waktu tidur pun, kamu, kalau memang, kamu deket sama Tuhan, berkat itu nggak akan kemana, gitu, sekarang kamu capek, dari pagi, malam, pagi, malam, gitu, cari berkat, buktinya Tuhan ambil juga, gitu, nah dari situ saya pikir, apa, ya, saya itu salah, gitu, selama ini saya salah, saya cari Tuhan, harusnya, gitu, cari Tuhan berkat juga, Tuhan pasti kasih ke saya, nggak usah sampai saya harus gimana, saya tinggalin gereja, gitu, jadi saya benar-benar, sekarang saya mau, mendoakan juga teman-teman, dulu, saya nggak tahu, ada yang mendoakan ke rumah sakit, gitu, kayak tim SOS, mendoakan ke rumah sakit, gitu, saya nggak tahu, dalam, sekarang saya ada kerinduan, gitu, saya pengen mendoakan teman-teman saya, yang sakit, saya pengen, memberi kesaksian, nggak jemuh-jemuh, saya akan memberikan kesaksian, bahwa Tuhan tuh ada, gitu, kamu jangan hopeless, jangan putus harapan, gitu, selama Tuhan masih membangunkan kamu, pagi hari, ada maksud Tuhan, buat kita, gitu, gitu Pak Jarad, puji Tuhan, ya, ya nggak, pasti segala sesuatu, Tuhan izinkan, karena ada, rencana di balik itu, dan juga ada tujuan di balik itu, dan melalui ini semuanya, ya, Devi, istilahnya, bagi saya, menemukan sebuah tujuan dan makna hidup, hidup bagi Tuhan, hidup bagi sesama, atau menjalani hidup yang lebih mulia, karena emang kita bisa terlena, untuk hidup seperti, ya untuk diri sendiri, ya untuk bisnis sendiri, walaupun itu nggak salah juga, ya kalau kita pikirkan, kita nggak judi, kita nggak mabuk, tapi kita bisnis-bisnis sendiri, mengumpulkan kekayaan, yang sebenarnya juga nggak salah juga, untuk sebuah kebanggaan, atau apresiasi, tapi, dari nggak salah itu, ada sebuah esensi, atau prioritas, yang kadang tanpa sandar, kita sebenarnya sudah mulai tergeser, kita nggak, nggak, nggak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nggak, nggak bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai akhirnya ya Tuhan izinkan terjadi, mungkin saya malah ganti bersaksi, saya orang miskin yang merantok ke Jakarta, tahun 90 saya tinggal di pinggir kuburan kuningan Jakarta, dan kontrak rumah hanya 450 ribu untuk 6 bulan, teman saya itu kalau kontrak rumah di Jakarta, tahun 90 itu ya 15 juta setahun, saya 450 ribu 6 bulan, jadi itu saya bukan rumah, ya sebelah saya tukang bakso, tukang sampah, tukang gali tanah, jadi itu rumah peta, rumah papan yang ditanggung di pinggir kuburan, tapi saat itu saya sungguh-sungguh, justru dengan Tuhan itu radikal sekali, pelayanan, ngusir setan, bakar cimat, kotbah, penginjilan, PI pribadi, guru sekolah minggu, dan singkat cerita, ya terus Tuhan berkati, keluar dari Astra, saya buka usaha sendiri, usaha saya namanya Iva, atau Iva Dasyat, MLM Iva, Iva maju, saya buka IPO Likit, Iva tambah maju lagi, saya buka production house animasi, Iva-nya tambah maju lagi, saya sempat punya pabrik, usahanya maju lagi, di mana ramayana, saya ada toko saya di dalamnya, shop in shop, sampai 30 cabang lebih waktu itu. Oke, singkat cerita saja, dua tahun lalu, mulai goyah, dan tahun lalu, Iva saya tutup, jadi perusahaan saya bangkrut. Ya saya masih puji Tuhan, nggak harus sampai jual rumah, tapi sampai jual, harus jual aset. Dan, kalau dihitung total kerugian, karena sebelum tutup itu, sudah mulai bermasalah, mulai nggak untung, mulai masih ada uang, tapi kita mencoba usaha ini, buka platform digital, buka kantor cabang di berbagai kota, sehingga kalau dihitung-hitung, kerugian kami itu di atas 100 miliar. Yang bagi konglomerat, mungkin uangnya triliun, hilang seratus, nggak masalah. Kalau saya itu hilang segitu, ya semuanya. Saya dulu pikir, bisa pensiun di Swiss, atau di New Zealand, karena dengan ifadasyat MLM yang kami miliki, ini kan sempat membernya sampai 500 ribu orang di Indonesia. Stockist kami itu sempat ada di 200 kabupaten. Supplier saya di Bandung banyak sekali. Sepatu, baju, kosmetik, cookware, jadi multi produk. Dan karena dulu usahanya kuat banget, bahkan sampai saya itu berpikir, ah, nggak usah asuransi lah, sakitnya berobat. Jadi rumah nggak di asuransi, kesehatan nggak di asuransi. Karena mikir, ah, bayar premi. Misalnya premi ini nanti kalau ada apa-apa, dapat sekian. Sekiannya kan punya. Jadi sampai nggak mikir, perlu asuransi. Tiba-tiba setelah digitalisasi, sambung dengan COVID, betul-betul bangkrut. Dan saya bisa, semi bisa, masih bisa menghindar, tapi saya nggak mau. Menghindar dalam arti kayak pesangon, segala macam. Saya kongsian berdua. Karena saya bilang sama kongsi saya, kita harus menutup usaha ini juga dengan cara yang mulia. Jadi masih ada puluhan miliar gitu, ya kita habiskan buat pesangon, bahkan sampai harus jual beberapa aset, sehingga betul-betul saya tahun lalu itu istilahnya pensiun. Pensiun dalam kondisi bangkrut, tanpa deposito, tanpa asuransi. Maka waktu saya sempat kena kejala COVID, waktu itu pemerintah belum umumkan kalau gratis. Itu aja saya sempat mikir. Nggak kayak ke Singapura yang miliaran gitu ya. Ini kalau sakit di atas 100 juta aja, saya nggak bisa bayar. Jadi saya tahun lalu itu masuk dalam kondisi yang yang istilahnya tanpa tanpa tabungan, karena waktu tutup itu betul-betul, tapi saya nggak punya utang sama sekali. Utang karyawan, semua kewajiban dibayar. Nah, sama. Yang saya rasakan itu, ya sekarang merasakan Tuhan hidup itu dari pemeliharaannya yang dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Jadi lewat masalah yang ada, yang saya, kalau desi masalah kesehatan, saya masalah ekonomi. Ini belum lama tutupnya. Jadi, kalau sekarang ini malah di Instagram saya, belum lama ini tak posting, kantor saya tak jual gitu ya. Tapi, sudah post beberapa hari, yang respon banyak, delete lagi. hidup ini emang tidak bisa dihindari dari masalah. Saya dikenal sebagai orang yang melayani Tuhan, itu pun juga kena masalah. Jadi, emang masalah itu bagian dari hidup ini. Tapi yang pasti, dari masalah, kita lebih dekat dengan Tuhan. Masalah, kita justru menemukan tujuan hidup. Saya sempat mikir, begitu usahanya tutup, saya sempat jadi agen asuransi, enggak jalan, enggak jadi. Tapi sudah punya kartu, agen. Jadi agen properti, enggak jadi. Saya kembali keputusan, saya jadi abad Tuhan, freelance saja deh. Saya bisa melayani dengan waktu yang lebih bebas. Dulu saya bikin usahanya maju, karena waktu saya usahanya maju itu juga saya enggak tiap hari ngantor. Karena saya banyak, pegawainya 300 orang, jadi cukup banyak. Saya lebih banyak pelayanan juga, sebenarnya. Malah banyak orang mengira saya itu pendeta. malah begitu bangkut baru cerita. Intinya adalah bahwa siapapun kita tidak kebal dari masalah. Tapi melalui masalah itu justru kita dekat dengan Tuhan. Menemukan makna hidup. Menemukan tujuan hidup. Oke, terakhir. Sebelum kita akan akhiri dengan doa, Devi ada pesan terakhir untuk para pemirsa yang menyaksikan kesaksian ini. Silahkan. Buat teman-teman yang sedang ada pergumulan, pergumulan apapun, mau pergumulan sakit, sakit, mau pergumulan rumah tangga, mau pergumulan ekonomi, saya percaya aja Tuhan tolong tepat pada waktunya tidak akan terlambat. Tuhan itu ada. Dan saya mau kasih satu ayat yang jadi Rema buat saya yang tiap hari saya baca di Eremia 33 ayat 6. Nah, disitu saya ganti semua kata-katanya nama-nama saya. Gitu. Jadi, buat teman-teman yang belum ada ayat Rema, boleh pakai Eremia 33 ayat 6. Baca tiap hari. Tuhan pasti selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita. Dia Jehovah Rafa, Dia Jehovah Jireh untuk kita. Bisa dibaca ayatnya? Eremia 33 ayat 6. Sesungguhnya Tuhan akan menyediakan saya jadi grogi, saya lupa. Bentar. Jirehnya 33 nanti. Namanya saya cari. Bentar ya. Jirehnya 33 ya. Sudah, Pak Jero. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Mereka itu ganti nama masing-masing saja. Ya, mantap. Itu boleh. Itu saya juga dulu pernah diajari waktu ikut pemuritan. Sudah lama, waktu kuliah, tahun 82, 83. Saya ikut pemuritan. Kalau baca Alkitab gitu, ganti nama kamu. Ya, betul-betul. Kalau ada Tuhan telah memilih, misalnya Yeremia telah memilih Jarod untuk kalau Paulus menulis aku dengan ini aku mencukupkan. Maka dengan ini Jarod mencukupkan. Jadi Alkitab dengan memasukkan nama kita di situ seolah-olah menjadikan kita pelaku dari dari ayat itu. Jadi kita mengimani Pak Jarod menimani bahwa Tuhan akan menyembuhkan Devi. Jadi kayak Mas Mur 91 aja saya ganti itu semuanya nama saya. Jadi kita imanin aja terus. Ya, itulah tips hari ini dari Devi diingatkan untuk membaca Alkitab dan boleh menggunakan nama. Karena memang itu Alkitab kan bukan cerita. Tapi itu hukum. Jadi ditujukan buat kita melalui cerita. dengan memasukkan nama kita di dalam cerita itu maka kita akan menjadi bagian dari cerita firman Tuhan atau kita memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu tips juga yang perlu saya garisbawahi. Saya jadi ingat waktu pemuritan diajarin hal seperti itu. Oke, mari kita mengakhiri acara kita ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini untuk kesaksian Devi dan melalui kesaksian ini kami melihat bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hidup, bahwa Tuhan menyediakan. Tuhan memberikan pertolongan dengan cara-cara Tuhan. Kadang ketika kami sakit, kami ingin kesembuhan mujijat, tapi Tuhan memberikan mujijat pembiayaan. Saat kami mengalami masalah ekonomi, kadang kami ingin mujijat keuntungan, tapi Tuhan memberi mujijat ketabahan. Tuhan memberikan mujijat kekuatan. Tapi yang pasti Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, kami menemukan Tuhan dengan cara-cara yang tidak kami bayangkan, tidak kami pikirkan, tapi disitulah kami tahu bahwa Tuhan melampaui pikiran kami. Tuhan melampaui pengharapan kami. Tapi kami dikuatkan bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, terima kasih Tuhan Yesus telah mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan hidup bagi kami. Kami berdoa buat para pemirsa yang menyaksikan acara ini, yang dalam pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memberikan kekuatan. Yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ada pemulihan, ada kesembuhan. Yang ada masalah, dalam nama Tuhan Yesus, ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Acara kita hari ini, terima kasih, Devi, untuk waktunya terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bagi pemirsa, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, kita selalu menghadirkan mereka yang telah merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, shalom. selamat menikmati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati.